Kunjungan ini Tapi Pelosi yakin sekali bahwa dia harus berkunjung ke sana Ada apa gitu Apalagi dia datang ini pada saat Xi Jinping sedang Betul-betul berusaha meningkatkan Posisi dan bode afinitasnya Dalam term dia kali ini kan Masa jabatan ketiga Jadi resikonya tuh harusnya dia lihat betul gitu Jadi kalau saya tanya jawaban termudahnya Tidak ada alasan konkret Pelosi ke sana Apalagi untuk Pelosi sendiri ya Hanya mungkin bahwa dia akan maju ke presidensi Amerika tahun depan Dan dia mungkin perlu panggung di luar gitu Tetapi strategik ya kan Dia juga menurut saya terjebak akhirnya Dengan langkah tersebut Kalau saya berpikir lagi Apakah ini kemudian Mau dibuat sebagai exit door Dari isu Ukraina-Rusia Itu kita bisa diskusikan Tetapi kalau ditanya langsung Apa sih sebenarnya urgesi polisi tidak ada Kecuali memang China sudah memprovoke sesuatu gitu Atau melakukan sesuatu Kan enggak juga gitu Jadi saya sangat bisa menerima Jika China itu menanggapnya dengan marah Tentang kunjungan ini gitu Karena juga kita harus ingat ya 28 Juli itu kan presidensi diberitakan Bertelponan Ria bersama Presiden Biden Berjam-jam Dan disitulah kemudian China juga sudah mengingatkan Please don't play your fire gitu Terutama dalam menghindari bermain api untuk isu Taiwan Karena sekali lagi Apa Taiwan itu adalah sebuah garis perah ya Untuk pemerintah China Kalau kita bisa lihat Di Manta Cina kita mungkin gak semua masyarakat Indonesia paham Tetapi di Manta Cina Taiwan itu adalah Sebuah provinsi yang ingin memerdekakan diri gitu Jadi kalau saya boleh analogikan Ini seperti kita tiba-tiba melihat Pelosi mendatangi OPM Nah Kira-kira kita marah enggak? Ya pasti marah gitu Ya kalau sederhananya seperti itu aja Seolah seperti pengakuan terhadap itu ya Apa Legalitas Taiwan begitu Kalau sebentar menurut China itu tidak legal gitu maksudnya Bahwa selama ini kan Amerika juga telah menganut wancana polisi Which is artinya Kalau konkret wancana polisi Isu yang menyatakan oleh Pelosi ataupun Biden yang menyatakan akan mendukung Taiwan Itu berbahaya Karena itu artinya tidak wancana polisi Wancana polisi itu konsekuensinya Urusan Taiwan adalah urusan internal China Tidak ada siapapun ikut campur Mau Amerika atau siapapun tidak bisa ikut campur Jadi ini ada double standard Amerika Medcom.id A part of media group network